Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ami Siwin ya. Semoga kalian tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita ketemu dengan materi terakhir di kelas 5 semester 1, yaitu beribahasa. Nah, setelah kemarin kalian belajar ungkapan, gabungan dua kata yang dia membentuk pengertian baru, kali ini kita belajar tentang beribahasa. Nah, yang kita pelajari adalah jenis-jenis peribahasa, pengertian peribahasa, dan contoh latihan soal sebuah cerita dan kalian akan menyebutkan peribahasa yang pas untuk soal tersebut apa. Mari kita segera belajar. Yuk, kita berdoa dulu, nak. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang mempunyai maksud mengenai keadaan seseorang atau hal yang mengungkapkan perbuatan, tingkah laku tentang seseorang. Peribahasa biasanya terdiri atas lebih dari dua kata. Kalau ungkapan, dua kata. Kalau lebih dari dua kata dan dia menyampaikan maksud tertentu seperti ungkapan, gitu-gitu ya, nak ya? Itu namanya peribahasa. Contoh yang pertama, cepat kaki, ringan tangan. Orang yang suka tolong-menolong dalam kebaikan. Bagaimana kan buah si malakama seseorang yang diadapkan pada dua pilihan yang sulit? Air beriak, tanda tak dalam. Orang yang banyak bicara biasanya kurang ilmunya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti kalian, belajar kadang membuatmu capek, letih. Tapi nanti ketika kamu menjadi tahu informasi yang baru dan kamu menjadi paham tentang cara melakukan sesuatu, kamu akan bersenang-senang kemudian. Tetap semangat ya, nak? Besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Hati-hati soal ini. Air tenang menghanyutkan. Orang yang pendiam biasanya banyak ilmunya. Siapa ya? Pasti ada di antara kalian. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Hati-hati ya. Ada gula, ada semut. Orang akan tertarik datang pada tempat yang menjanjikan kesejahteraan. Bagi bumi dan langit, dua hal yang berbeda jauh. Sambil menyelam, minum air. Mengerjakan suatu pekerjaan sambil menyelesaikan pekerjaan yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, untuk ini, Miss mohon maaf ya, untuk kartu kalian sebenarnya sudah misrevisi. Tapi masih masuk ke percetakan dengan kesalahan yang sama. Jadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung adalah menghormati adat istiadat di tempat tinggal kita. Kalau kamu lagi ke luar negeri, sesuaikan dengan adat setempat, tapi kamu juga harus memfilter, menyaring mana yang pas, mana yang tidak. Peribahasa berikutnya adalah di atas langit. Ada langit. Di atas orang hebat, masih ada yang lebih hebat. Jadi, kita tidak boleh sombong, nak. Tak ada gading yang tak erta. Tak ada sesuatu yang sempurna. Tongkosong, nyaring bunyinya. Orang yang kurang ilmu, banyak bicara. Waktunya berlatih. Baca dengan cermat ya. Cerita yang pertama. Jasmine adalah seorang siswa yang tidak banyak bicara. Dia selalu memperhatikan pelajaran dengan baik. Jika ada hal yang belum jelas, dia bertanya. Tak heran jika dia menjadi juara kelas pada semester ini. Jasmine memang seperti, coba ditulis jawabannya apa, atau kamu cukup mengangankan saja. Misberi waktu ya. Anaknya diem, tapi nilainya selalu bagus. Ya, kira-kira apa ya peribahasa yang sesuai? Baik, jawabannya adalah air tenang, menghanyutkan. Lanjutin ya, yang kedua. Azizah, anak yang rajin. Ia selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Ibunya penjual kue. Setiap pagi, Azizah berangkat sekolah sambil membawa kue untuk dijual di kantin sekolah. Peribahasa yang tepat untuk Azizah adalah, Nah, ini salah namanya ya. Peribahasa yang tepat untuk Azizah adalah apa kira-kira ya, anak ya? Nah, dia berangkat ke sekolah, mendapatkan ilmu, tapi dia juga mendapatkan keuntungan dari kue yang dititipkan di sekolahnya, di kantin sekolahnya. Kira-kira apa ya peribahasa yang tepat untuk Azizah? Jawabannya adalah, sambil menyelam, minum air. Ya, lanjut. Jonah dan Joni merantau ke Jakarta. Mereka tinggal serumah. Suka dan duka, mereka selalu bersama. Ketika ada rezeki, mereka selalu berbagi. Namun, ketika ada kesulitan, mereka saling membantu. Perilaku Jonah dan Joni diibaratkan, Coba, susah bareng-bareng, senang bareng-bareng. Ya, ada kebahagiaan, ada rezeki dibagi. Kira-kira peribahasa yang pas apa ya, nak? Ya, betul sekali. Berat sama dibikul, ringan sama dijinjing. Selanjutnya, Amar duduk di kelas 5. Ia selalu ingin membeli aneka mainan di sekolahnya. Karena uangnya tidak cukup, ia sering meminjam uang kepada teman-temannya. Setiap hari, ia diberi uang saku 4.000 rupiah oleh ibunya. Sedangkan harga mainan yang ia beli, 8.000 rupiah. Kurangkan ya, 4.000, dia berhutang 4.000 separohnya sendiri. Peribahasa yang cocok untuk Amar adalah, Punya 4.000, beli mainan 8.000. Coba apa? Ya, betul. Jawabannya adalah, besar pasak daripada tiang. Selanjutnya, Nur bersekolah di Jepang karena mengikuti ayahnya yang bekerja di sana. Meskipun dia tinggal di luar negeri, Tetapi dia tetap menjunjung tinggi adat ketimuran sebagai anak asli Indonesia. Dia tidak meremehkan orang Jepang, Tapi dia tidak juga mengikuti semua budaya orang Jepang. Tetap difilter, anaknya disaring. Maka, peribahasa yang cocok untuk Nur adalah, Coba, dia orang Indonesia, ada di Jepang, Adat ketimuran dipakai, tapi juga tidak merendahkan adat yang ada di Jepang. Jawabannya adalah, Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung. Terima kasih, anak-anak. Selanjutnya, Kamu bisa memainkan kartu ini bersama anggota keluargamu, Dengan metode yang sama dengan ungkapan, Atau kamu buat metode sendiri. Nah, setelah kamu paham betul makna atau arti dari peribahasa, Silahkan, Waksitnya dikerjakan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.